Oke halo guys, ini adalah perekaman kamera depan antara iPhone XR dan juga iPhone 12 Untuk kedua spesifikasi kamera depannya, untuk iPhone XR ini hanya 7MP Sementara untuk iPhone 12 ini sudah 12MP Untuk iPhone XR juga ini mentok di HD 60fps Sementara untuk iPhone 12 ini bisa 4K hingga 60fps Dari segi viewing angle-nya, iPhone XR ini lebih ngeprop dibandingkan dengan iPhone 12 Dari segi suaranya juga kalian bisa lihat sendiri Dari stabilisasinya sih, keduanya sama-sama bagusnya ya Untuk handle cahayanya, keduanya sama-sama belan-al, tapi iPhone 12 lebih bagus iPhone XR dan juga iPhone 12 ini merupakan iPhone bekas yang memang sekarang di tahun 2024 masih banyak banget yang cari Keduanya selisihnya 2 tahun ya, untuk iPhone XR dirilis pada tahun 2018 Sementara iPhone 12 ini dirilis pada tahun 2020 Kenapa aku-aku compare-in antara mereka berdua ya, atau kedua unit ini Karena ya, sekali lagi kedua iPhone ini adalah salah satu atau salah dua iPhone bekas yang paling banyak dicari Ya, khususnya buat kalian yang punya budget terbatas Dan juga, ini aku bisa bilang bukan compare aja ya Tapi sejauh mana perbedaan antara iPhone XR dan iPhone 12 Karena memang kalau ditanya lebih bagus yang mana Pastinya iPhone 12 ini lebih bagus dibandingkan dengan iPhone XR Tapi sejauh mana perbedaannya Yang pertama kita bakal bahas dari segi harga dulu kali ya Untuk harga bekas di tahun 2024 Untuk X-Internya iPhone XR ini harganya di sekitar 3 jutaan Ya, 3 jutaan kecil yang untuk storage 64GB Dan 3.800.000 untuk yang storage 256GB Sementara untuk iPhone 12 ini harganya di 5 jutaan 5 jutaan kecil yang 64GB Dan ini yang 256GB harganya 6,2 juta rupiah Jadi bisa dibilang harganya serisinya lumayan atau 2 kali lipatnya dari iPhone XR So, apakah perbedaannya sebanyak itu kita bakal bahas di dalam video ini Oke, yang pertama bakal kita bahas yaitu dari segi desain dan juga build quality di antara keduanya Kedua iPhone ini memiliki material yang sama-sama menggunakan material aluminium di bagian bezelnya Cuma dari segi pendekatannya berbeda iPhone XR masih menggunakan yang jenisnya melengkung Sama kayak iPhone 11 Sementara untuk iPhone 12 ini lebih kekinian Bentuknya tuh mengkotak Jadi dipegang satu tangan pun ini lebih enak Kayak nge-gripnya tuh lebih dapat dibandingkan dengan iPhone XR Kemudian dari segi dimensinya Surprising nih, keduanya juga ini berbeda Walaupun layarnya sama-sama 6,1 inci iPhone XR ini lebih gede sedikit dibandingkan dengan iPhone 12 Makanya ini juga berpengaruh terhadap penggunaan satu tangan yang jauh lebih nyaman di iPhone 12 Begitupun dengan beratnya untuk iPhone 12 ini jauh lebih ringan 164 gram aja dibandingkan dengan 194 gram di iPhone XR Jujur, aku yang tangannya gede aja kurang nyaman pakai iPhone XR yang rasanya berat dan bulky banget Sementara iPhone 12 ini lebih compact Lebih light atau lebih ringan Dan juga rasanya lebih tipis dibandingkan dengan iPhone XR Sementara untuk di bagian belakangnya ini sama-sama menggunakan material kaca Yang keduanya sebenarnya dari segi build kualitinya mirip-mirip Cuma karena iPhone 12 ini pakai jenis bezelnya itu mengkotak Yang aku rasain ini kerasanya lebih premium dan kerasa lebih solid aja Itu dari segi material dan juga desainnya Oh iya, untuk bagian belakang kalian juga bisa lihat Yang beda ada di bagian kameranya Untuk kamera iPhone 12 bentuknya mengkotak mirip kayak iPhone 11 Sementara untuk iPhone XR ini masih kayak yang bentuk jadul yang hanya ada satu kamera aja Logo Apple-nya juga berbeda Iphone 12 udah di tengah Sementara iPhone XR logonya masih di bagian atas Jadi kelihatan lebih oke aja untuk iPhone 12 lebih modern Kemudian untuk di bagian depannya kalian juga pasti udah notice Dari segi looknya iPhone 12 ini bezelnya lebih kecil Dibandingkan dengan iPhone XR Karena perbedaan dari segi kualitas layar atau panel yang dipakai Langsung aja kita lanjut ke bagian panelnya aja ya kali ya Untuk iPhone XR Panelnya atau layarnya ini masih menggunakan layar IPS atau retina display Aku nggak bilang bahwa iPhone XR ini layarnya jelek Cuma kalau di compare dengan iPhone 12 ini beda guys Dari segi ketajamannya, kenyamanan di mata Kemudian dari segi viewing angle Kemudian tingkat kehitaman layarnya iPhone 12 jauh lebih unggul Kenapa demikian? Karena iPhone 12 ini udah memakai layar Super Retina HDR Display Atau yang biasa disebut dengan layar OLED Selain dari segi kualitas layarnya yang lebih bagus Ini dari segi bezelnya juga jauh lebih tipis di iPhone 12 Memang kalau dilihat di kamera ini nggak terlalu kerasa perbedaannya Tapi kalau kalian lihat secara langsung believe me iPhone 12 ini lebih nyaman dipakai Hitamnya lebih pekat Layarnya lebih tajam Dan gambar-gambarnya lebih realistis Dibandingkan dengan iPhone XR Nggak cuma dari segi panelnya lebih bagus Dari segi resolusinya juga lebih tinggi iPhone 12 memakai resolusi Full HD Sementara untuk iPhone XR ini hanya HD aja Jadi bisa dibilang kalau iPhone XR ini sedikit ketinggalan di tahun 2024 Layarnya masih IPS Layarnya masih HD Resolusinya Dan dari segi kualitasnya Ini masih kalah dibandingkan dengan layar OLED Jadi untuk urusan layar ini jauh menang di iPhone 12 Untuk bagian notch-nya sih sama-sama ya Kalau misal kalian lihat sekilas Ini keduanya masih sama gedenya Masih menggunakan notch yang besar Beda dengan iPhone 13 atau iPhone-iPhone kekini Yang menggunakan Dynamic Island But secara overall Dari segi kualitas layarnya iPhone 12 jauh lebih unggul Itu di bagian layarnya Kemudian selanjutnya Yaitu di bagian prosesornya Atau performa dari kedua hape ini Lebih enak atau lebih kenceng yang mana bang? Ya pastinya iPhone 12 jauh lebih kenceng Dibandingkan dengan iPhone XR secara teknis Maksudnya apa? Karena memang keduanya dirilis di tahun yang berbeda iPhone XR ini dirilis di tahun 2018 Apple A12 Bainiknya Sementara untuk iPhone 12 Ini menggunakan Apple A14 Bainik Yang dirilis pada tahun 2020 Memang kalau dilihat secara spesifikasi Ini perbedaannya kayak jauh banget ya Perbedaannya 2 tahun Tapi kalau kalian pakai untuk harian Sebenarnya ini nggak terlalu banyak banget perbedaannya guys Kayak untuk buka tutup aplikasi Keduanya masih nyaman Untuk edit-edit juga keduanya masih sanggup Untuk gaming juga masih oke Cuma kalau kalian udah pakai seharian Atau buat aplikasi-aplikasi yang lumayan berat Kayak contohnya untuk editing foto Atau editing video di CapCut iPhone 12 lebih superior Walaupun perbedaannya nggak terlalu signifikan Perbedaan signifikan hanya terlihat secara kertas aja Tapi kita pakai secara relive ini nggak terlalu berbeda Dari kecepatan mungkin perbedaannya sedikit Tapi dari tingkat kesemutannya iPhone 12 ini jauh lebih enak Walaupun layarnya sama-sama menggunakan 60 fps Tapi dari segi tingkat butri smoothnya Ini berbeda lebih nyaman di iPhone 12 Tapi keduanya masih sama-sama enak dipakai Walaupun di tahun 2024 sekalipun Ini untuk urusan performa Tapi yang pengen aku garis bawa ke kalian Yang berhubungan dengan performa iPhone XR ini kerasanya lebih gampang banget panas Dibandingkan dengan iPhone 12 Dan kalau udah panas iPhone XR ini kayak Waduh bikin kita nggak sabar guys Sering banget nge-lag Untuk buka tutup aplikasi sering nge-cress Kalau udah panas Tapi kalau nggak panasnya lancar-lancar aja Ini khusus jika kalian pakai Untuk aplikasi-aplikasi berat Kayak editing untuk nge-live di marketplace Atau kalian pakai untuk gaming Cepat banget panas iPhone 12 ini suhunya lebih stabil Dibandingkan dengan iPhone XR Itu untuk bagian performa dan suhu dari kedua iPhone ini Lalu bagaimana dengan baterainya bang? Manakah yang lebih awet di antara keduanya? Memang kalau dilihat secara kertas iPhone XR ini lebih besar sedikit Dibandingkan dengan iPhone 12 Dengan 2942 mAh Berbanding dengan iPhone 12 Yang hanya 2800 mAh aja Cuma sekali lagi Kalian harus ingat Ini menggunakan teknologi baru Apple A14 Bionic Yang sangat-sangat hemat daya Berbandingkan dengan A12 Bionic Kalau dipakai untuk harian Dari pagi sampai malam iPhone 12 lebih awet Dibandingkan dengan iPhone XR SOT-nya untuk iPhone XR Ini mentok-mentok di 4-5 jaman iPhone 12 ini seringkali masih sanggup Hingga SOT 6 jaman But overall Untuk baterainya Keduanya adalah Menurut aku Baterai yang biasa aja Dan cenderung keboros Kemudian untuk pengecasannya Keduanya ya Menurut aku sih ya Sama-sama lambatnya ya Kalau kalian mau ngecas 0-100% Kalian butuhin Setidaknya 1 jam 40 menitan Cuma kalau kalian ngecasnya Dari 0-50% Itu kalian membutuhkan Waktu hanya 30 menit aja Jadi menurut aku ya Kalian sering-sering ngecas aja Soalnya kalau kalian ngecas Dari 0-100% full Itu membutuhkan Waktu yang Sangat lama Menurut aku untuk Dipakai di tahun 2024 Kemudian yang lainnya bang Yaitu di bagian kameranya Ini yang menarik ya Untuk kamera di kedua Iphone ini berbeda guys Untuk Iphone XR Hanya ada 1 kamera Dengan resolusi 12MP Yang udah ada Fitur OIS dan AISnya Sementara untuk Iphone 12 Ini ada 2 kamera Yang pertama Kamera utama 12MP Dengan OIS juga Kamera keduanya Ini adalah Lensa Ultra Wide Ini salah satu lensa Yang paling banyak Kalian butuhin Atau kalian tanyain Karena memang ya Di tahun 2024 Mana sih Ini hape yang gak ada Ultra wide nya Jadi menurut aku Ini adalah Menjadi deal breaker Kalau misalnya Kalian mau beli Iphone XR Belum ada Lensa ultra wide Karena lensa ultra wide Ini hanya ada Di Iphone 11 Dan keatasnya Di bawahnya itu Belum ada guys Dari segi kualitasnya Bagaimana Surprise ini Aku sedikit kaget Dari segi kualitasnya Ini sebenarnya Ada perbedaan Tapi tidak Begitu jauh Karakter foto Di Iphone XR Juga ini Masih bagus banget guys Bahkan di tahun 2024 sekalipun Warnanya natural Kemudian dari segi Akurasi warnanya Masih oke Kemudian dari segi Dynamic range nya Juga masih luas Keduanya ada perbedaan Tapi perbedaan nya Tidak terlalu signifikan Cuma sekali lagi Karena memang ini Ada perbedaan Jaman Kalau kalian pakai Di malam hari Ya ini Iphone XR Kerasa lebih noise Dibandingkan dengan Iphone 12 Apalagi Iphone 12 ini Sudah ada night mode nya Di kedua kamera Bahkan di kamera Depannya Sementara Untuk Iphone XR Ini Tidak ada Night mode nya Sama sekali Jadi ya Kalian dapat Apa yang kalian dapat Tidak ada night mode nya Untuk perekaman Videonya sih Keduanya sama-sama Stabil Walaupun Lebih stabil Di Iphone 12 Cuma Iphone XR Juga ini masih masuk Dalam kategori Stabil Ya untuk Perekaman Videonya Dan keduanya Masih bisa Sanggup merekam Hingga 4K 60fps Itu di bagian Kameranya Lalu Yang lainnya Bang Di bagian Speakernya ya Untuk bagian Speakernya Keduanya sama-sama Memiliki volume Yang keras Bassnya juga Empuk Cuma memang Kalau di bagian Calarity nya Iphone 12 Ini udah beda level Dengan Iphone XR Ya Kita bakal coba Ya pake musik aja Kali ya Biar kalian tau Ini Iphone 12 Mungkin gak terlalu ketara ya Kalau di video Karena memang Kualitas audio Itu sebenarnya Susah Dites Menggunakan Mikrofon ya Dan tergantung pada HP kalian juga Ya atau Speaker kalian juga Jadi Secara overall Dari segi Speakernya Memang keduanya Gak banyak Perbedaan Khususnya Dibanding Di bagian Bassnya Cuma Kalau ditanya Lebih bagus Mana ya Iphone 12 Clarity nya Lebih jernih Dari segi Vokalnya Juga lebih jernih Di Iphone 12 Cuma Kalau ngomongin Bass Keduanya Sama-sama Bagus Masalah volume Juga Keduanya Sama-sama Kencengnya Dan kedua HP ini Juga udah Sama-sama Menggunakan Stereo Speaker Lalu Di bagian Dukungan IOS nya Bagaimana Bang Untuk Dukungan IOS nya Atau update Software nya Iphone XR Aku sedikit Kaget juga Guys Ini adalah Iphone yang Dirilis pada Tahun 2018 Tapi Di tahun 2024 Ini Masih Mendapatkan Update Software Hingga IOS 17 Titik 4 Nih Kalian Bisa Lihat Padahal Kalau kita Lihat History Apple Atau Janji Apple Itu Ngasih Update Software Hanya 5 Tahun Aja Yang Mana Harusnya Di tahun 2024 Ini Udah Nggak Dapetin Update Software Tapi Ini Masih Mendapatkan Update Software Hingga IOS 17 Titik 4 Ya Tapi Aku Punya Feeling Bahwa Untuk Iphone Tenar Ini Bakal Habis Semasa Udatenya Di Tahun 2024 Ini Entah Di Akhir Atau Di Pertengahan Yang Pasti Di Bulan Maret Ini Masih Mendapatkan Update IOS Hingga 17 Titik 4 Sementara Untuk Iphone 12 Karena Memang Dirilis pada Tahun 2020 Ini Masih Mendapatkan Update Setidaknya Secepet Secepet Secepetnya Itu Sampai Tahun 2025 Ya Dengan History Apple Yang Update Software Hingga 5 Tahun Lebih Ya Aku Bahkan Masih Punya Feeling Iphone 12 Ini Masih Mendapatkan Update Software Hingga Tahun 20 26 Kemarin Ada Yang Bilang Bang Jelasin Don Jangan Cuma Bilang Update Software Itu Penting Jelasin Kenapa Karena Kalau Misalkan HP Atau Iphone Kalian Nggak Di Update Software Memang Secara Fungsi Ini Masih Bisa Buat Kamera Masih Bisa Digunakan Untuk Telepon Bisa Digunakan Untuk Harian Cuma Masalah Fitur Ini Kadang Nggak Support Guys Kayak Contohnya Iphone 7 Yang Sempat Aku Review Itu Mentok Di IOS 15 Ada Fitur Fitur Di Sopee Itu Yang Nggak Bisa Dipakai Di Iphone 7 Tersebut Jadi Bisa Dibilang Dari Segi Fleksibilitasnya Itu Dikurangi Dibandingkan Dengan Kalian Yang Masih Mendapatkan Update Software Itu Contoh Secara Sekilas Tapi Kalau Kalian Tanya Apakah Masih Bisa Dipakai Ya Masih Bisa Dipakai Dan Masih Oke Oke Jadi Ada Pengurangan Kadang Ada Pengurangan Fitur Kadang Dari Segi Performanya Juga Lebih Lemot Kadang Juga Ada Update Yang Penting Yang Nggak Kalian Dapetin Di IOS Versi Terbaru Kayak Contoh Simpelnya Kayak Mau Upload Data Aja Sekarang Di IOS 17 Tinggal Sentuh Aja Kayak Gini Sudah Otomatis Ini Memudahkan Banget Itu Adalah Contoh Sederhana Dari Kenapa Update Software Itu Penting Untuk Pembaruan Software Dan Ini Juga Ada Fitur 5G Ada Ceramic Shield Di Bagian Layarnya Jadi Harusnya Lebih Tahan Terhadap Benturan Dibandingkan Dengan iPhone XR Dan Juga Sekali Lagi Tadi Ada Fitur Night Mode Di Semua Lensa Di iPhone 12 Ini Dibandingkan Dengan iPhone XR Yang Nggak Ada Fitur Night Mode Lalu Bagaimana Dengan Harga Yang Relatif Jauh Perbedaannya Untuk Harga Second Di Di 3 Jutaan Versus 5 Jutaan Apakah Kalian Worth it Upgrade Dari iPhone XR Ke iPhone 12 Atau Stay Di iPhone XR Dulu Untuk Worth it Upgrade Dari iPhone XR Ke iPhone 12 Jika Kalian Punya Budget 5 Jutaan Kenapa Begitu Karena Memang Dari Fungsionalitas Khususnya Di Bagian Kameranya Ini Ada Lensa Ultra Width Ini Ada Fitur Night Mode Layarnya Jauh Jauh Lebih Nyaman Dipakai Untuk Harian Dan Juga Dari Segi Kompaktibilitas Untuk Dipakai Satu Tangan iPhone 12 Ini Nyaman Banget Dan Juga Bagian Baterainya Sedikit Lebih Awet Jadi Gak Ada Yang Salah Dari Kedua HP Ini Keduanya Masih Sangat Nyaman Dipakai Di Keduanya So Mungkin Itu Pemahasan Dari Kedua iPhone Ini Jika Kalian Punya Opini Pribadi Masing-masing Silahkan Langsung Drop Di Kolom Komentar Terima Masih Buat Kalian Udah Nonton Kita Bakal Jumpa Lagi Dalam Video Selanjutnya Bye Bye